Tepat jam 10 lewat 37 menit kita berangkat bro untuk kembali ke Jakarta Kita melewati pertigaan seturan ringrut utara condong catur Yogyakarta ya bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketigaan jalan raya Solo Jogja Jalan Laksda Adis Cipto dan ini jalan ringrut utara Yogyakarta Dan kita di ringrut utara Yogyakarta itu akan belok ke kiri Menuju jalan raya Jogja Solo Dan di dekat sini nih dekat belokan ke kiri nih banyak jualan oleh-oleh khas Jogja Jadi kita disini beli oleh-olehnya ya bro Ya disini kita sekitar 21 menit ya bro Karena ada salah satu romongan kita yang ketinggalan barang Jadi mesti nunggu dulu barangnya diantar ke sini ya Oke bro setelah kita selesai beli oleh-oleh dan menunggu barang yang ketinggalan Kita menuju pompa bensin ya Ya tidak jauh dari sini dekat bandara di Cipto Nah itu kita lihat perbandingan bahan bakar yang 13,3 km per liter Trip B nya 532,7 km Nah itu akan kita nolkan mulai dari pompa bensin ini Termasuk trip B nya Tapi trip A nya enggak ya Ini dia kita akan isi full tank Pakai Pertamak Turbo ya bro Kan bro kita pernah melakukan pencampuran bahan bakar Antara Pertamak dengan Pertamak Turbo ya bro Kurang enak bro hasilnya Akselerasinya juga Kalau enggak lebih baik beli Pertamak Kalau enggak ya Pertamak Turbo Gitu aja ya bro Nah ini udah penuh ya bro Nah untuk kondisi full tank nya seperti ini Karena tadi masih di tengah Itu 30,35 liter aja yang masuk Total kita beli bahan bakarnya 465,870 rupiah Nah sekarang untuk Innova Zenith Q1B yang warna hitam Konsumsi BBM nya 12,6 km per liter rata-ratanya Dengan trip B nya menunjukkan 514,4 km Nah akan kita nolkan untuk average BBM nya 0,0 km per liter lagi ya Trip B nya juga 0,0 km Nah sekarang kita akan isi lagi bahan bakarnya full tank ya Dengan Pertamak Turbo juga Nah kita disini itu sekitar 23 menit ya bro Karena selain kita ngantri ngisi bahan bakar Ada juga beberapa yang ke toilet Ya bro Nah ini setelah full tank ini Kita lihat tuh bahan bakarnya terisi 44,45 liter ya bro Cukup banyak karena sudah memang udah mau habis Dengan totalnya 682.310 rupiah Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita berada di kota Klaten ya bro Nah itu di depan itu Kita harus belok ke kiri Karena kalau lurusnya itu Itu satu arah ya bro Nanti kita ini harus belok ke kiri Terima kasih telah menonton! Ya bro karena rombongan kita ada yang sakit bro Karena mual-mual memuntah Terus bawaannya Palaun udah dikasih obat Kita akhirnya memutuskan berhenti di rumah sakit terdekat Dan rumah sakit terdekat itu adalah rumah sakit umum PKU Muhammadiyah Delanggu Misalnya kita selama 1,5 jam Dimana pasien itu perawatan dan pemulihan Selama 1,5 jam Dan akhirnya kita makan siangnya Di kantin rumah sakit ya bro Bersama keluarga dan juga anak-anak Oke bro? Setelah itu kita lanjut lagi Ya sekarang kita melakukan perjalanan lagi ya bro Pada saat kita ini melakukan perjalanan lagi Hujan tiba-tiba deras ya bro Dan ini sekarang kita berada di Perbatasan Kabupaten Klaten dengan Surakarta atau Solo ya bro Ini dia Jadi perbatasan Kabupaten Klaten dengan Solo ini Itu bentuknya itu Bentuk perbatasannya itu seperti wayang yang dibagi dua ya bro Itu dia terlihat Ya bro Sebentar lagi kita akan masuk gerbang tol Colomadu Tapi kita lihat disini bro Ditutup sama barier-barier itu ya bro Nah itu ternyata kita disuruh maju ke depan Untuk melewati lingkarnya ya Lingkar Jadi kita harus masuk lewat lingkarnya Jalan tol Yogyakarta Solo Tapi kita bukan dari Jogjanya Ini kan sudah Colomadu dari daerah Surakarta Nah ini dia pintu masuknya Untuk gerbang tol Colomadu dari sini dulu Diputer ya Jadi kayak ada jalan lingkar tol Wow bro keren banget ya bro Walaupun kita hanya lewat jalan lingkarnya Menuju gerbang tol Colomadu Kita lihat nih bro Keren banget nih bro Kalau jadi sangat membantu sekali ya bro Walaupun ini beton-betonnya Seperti ini belum jadi 100% Seperti ini jalannya masih dari beton kasar ya Belum jadi 100% Ini kita lihat dong Keren banget ya bro Ini kalau sudah jadi Ini akan mempercepat Perjalanan dari Jakarta-Yogyakarta Tanpa harus melewati jalan raya Solo-Jogja Semoga di pertengahan tahun 2024 ini Jalan tol Yogyakarta Solo sudah jadi ya bro Nah sekarang kita sudah tiba nih Di gerbang tol Colomadu Ternyata tidak bayar ya bro Hanya tap Imani saja ya bro Tempel kartu Ya tidak jauh dari gerbang tol itu Kita harus memilih ya bro Entah lurus atau mau ke kiri Lurus itu bandara Solo dan Surabaya Dan kita harus ngambil ke kiri Yaitu Salat Boyolali, Salat 3, Semarang Nah kita harus melewati Semarang dulu ya bro Tapi bukan masuk kota Semarang ya Tetap jalan tol daerah Semarang Bro, hujan sangat amat deras bro Sehingga mengganggu jarak pandang ya bro Walaupun lampu sudah nyala Jarak pandang kita tetap pendek ya bro Dan sangat deras disertai angin Kita tetap memutuskan berhenti Ke res area 456B ya bro Ini lihat nih bro Ngantri bro Banyak banget orang yang memutuskan Untuk berhenti dulu disini ya bro Kita juga memutuskan untuk berhenti Ngapain kita tetap jalan ya bro Jarak pandang juga pendek Sangat amat lambat Kalau kita bawa kendaraannya Jadi kita berada di res area 456B ini Sambil ngopi-ngopi dulu bro Walaupun ini parkiran padat Yaudah gak apa-apa Kita rela ngantri-ngantri ya bro Sambil ngopi-ngopi-ngopi Sambil ngopi-ngopi-ngopi-ngopi-ngopi-ngopi-ngopi Ya sebelum kita cari parkiran Kita turunkan dulu keluarga dan orang tua Pas di depan lobby-nya Res area 456B ya bro Ya ini dapat satu ini Untuk InnovaZenis Geo Nebi Yang deket sini ya Deket lobby Saya akan cari lagi ya Ya akhirnya saya dapat juga bro Parkiran Gak apa-apa bro Walaupun hujan deras Kita punya payung Ya bro Kita berada di res area 456B ini Sekitar 1,5 jam ya bro Itu termasuk Kita menunggu Sambil ngopi-ngopi Dan juga cari parkiran Itu totalnya 1,5 jam Setelah 1,5 jam kita menunggu Akhirnya kita memutuskan Untuk melanjutkan perjalanannya bro Dari res area KM456B ini ya bro Walaupun hujan masih rintik-rintik Ya Tepat di jam 5 DirektData selamat menikmati ya hujan kembali deras lagi ya bro tapi ini tidak separah yang tadi ini masih jarak pandang aman ya bro tadi jarak pandang pendek diserta ingin kencang ini enggak ya bro ya di depan saya itu ada gerbang tol Banyumanik ya bro disini di gerbang tol Banyumanik ini sangat rame padat ya dan kita bayarnya tarifnya per satu mobil 98.500 ya bro selamat menikmati selamat menikmati ya ini kan jalan tolnya turunan nih bro enggak jauh di depan kita tuh ada pemisah ya kalau kita lurus itu gayam sari perwoda di demak ke kiri itu jati ngalek rapi jakarta kita ke kiri ya bro karena kita kan mau ke jakarta ya bro di depan saya ini ada penuh cubialan lagi itu kali wungu kendal jakarta itu harus ke kiri ya bro nah sedangkan untuk lurusnya itu bro itu ke arah bandara Ahmad Yani dan kota Semarang ya bro ini kita harus ambil kiri ya bro batang pemalang Jakarta bro kita harus ambil kiri karena tadi ya lurus itu kota Semarang kerapiak bandara Ahmad Yani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di gerbang tol Kali Kangkung ya bro daerah Semarang ya bro ternyata bro disini tidak melakukan pembayaran hanya tempel kartu aja bro ales tap imaninya aja selamat menikmati ya sekarang kita menepi dulu ke rest area KM389B disini kita bro mau buang air kecil ya bro dingin banget bro soalnya di dalam kabin mobil jadi ini semuanya mau ke toilet ya bro dan kebetulan toiletnya juga rame ya bro dan inilah keadaan sekitar rest area KM389B ya bro disini kita lumayan lama karena ngantri tadi kita ke toilet ya bro sekarang kita lanjut lagi melakukan perjalanan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya bro di depan sana itu ada jembatan Kali Kuto ya bro kali ini spesial banget bro ini malam hari jadi kelihatan kan bro lampu-lampunya yang menghiasi jembatan Kali Kuto jadi kalau kita lewat sini pastilah bro kita shoot dan ini jadi trademarknya tol trans jawa ya bro keren banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati halim utama ya bro disini dikenai tarif 10.500 rupiah per satu mobil dan ini sudah masuk wilayah Jakarta ya bro ya kita sekarang sudah berada di jalan tol dalam kota ya bro dan sebentar lagi kita akan turun kita ambil turun di Ramahun Salembah Pulau Gadung akhirnya bro kita sudah tiba juga di rumah ya bro dan ini bro tepat di jam 00.24 menit ya bro hampir jam setengah satu pagi ya kita akan tiba kepada kesimpulannya bro ya bro konsumsi bahan bakarnya bro itu 15,8 km per liter dari Yogyakarta tepatnya pemba bensin sampai di Jakarta di rumah ini nah untuk tripnya untuk tripnya itu dari Yogyakarta ke Jakarta 568,5 km dan kita menempuh perjalanan selama 14 jam 13 menit ya bro itu dikarenakan kita ada melakukan persingan sebanyak 6 kali dimana salah satunya di rumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu ya bro jadi itu total pemberhentiannya sebanyak 6 kali itu itu 4 jam 48 menit ya bro cukup lama kan bro dan ini dia bro untuk InnovaZenis Q Wenobi yang warna hitam itu perbandingan bahan bakarnya 13,5 km per liter ya bro berarti untuk keiritan tetap menang InnovaZenis Q yang silver ya kembali lagi kepada pengendaranya ya bro jadi ini dia bro kesimpulan secara keseluruhan dari road trip kami dari Jakarta, Surabaya, Surabaya Malang Malang Batu Malang, Batu Malang Yogyakarta Yogyakarta kembali ke Jakarta ya bro dengan total jarak tempuh 2035,8 km yang jadi kita acuan disini satu mobil aja ya bro InnovaZenis Q yang silver untuk total BBM yang masuk ke dalam tanki InnovaZenis Q silver itu dari Jakarta kita ngisi dari pompa bensin Shell sampai kembali lagi ke Jakarta yang terakhir di pompa bensin Jogja yang dekat bandara di Sicipto itu totalnya 140 liter ya bro dan masih sisa setengah tanki lebih untuk sisa bahan bakarnya ya bro jadi mobil ini, mobil hybrid Xenic hybrid ini sangat irit sekali ya bro kira-kira itu kalau kita total-total permanent bahan bakarnya 14,5 km per liter jadi seperti kita bawa mobil 1300 cc jadi sangat irit ya bro untuk mode berkendarnya adalah normal kalau kita nginjak pedal gas juga kita tidak diurut-urut sangat pelan supaya irit banget ya bro jadi 14,5 km per liter ini dengan cara ngegasnya normal ya bro jadi itu termasuk irit dan untuk total biaya tolnya bro untuk road trip yang seperti ini itu membutuhkan biaya Rp1.768.150 ya minimal Anda harus ngisi e-money Anda Rp1.800.000 ya bro untuk melakukan road trip seperti ini ya itu saja bro kesimpulan kami dari Selato Channel melakukan road trip demikianlah rangkaian road trip kami dari Jakarta, Surabaya, Malang, Batu Malang dan kembali ke Jakarta via Yogyakarta kami menempuh perjalanan kurang lebih 2000 km dan Anda mau tahu siapa di balik kemudi Innova Zenix yang warna hitam Q1OB itu Anda mau lihat langsung? yuk kita ke Innova Zenix Q1OB tersebut yuk kita yuk dan inilah dia sosok di balik kemudi Innova Zenix Q1OB wow seorang wanita ya nah dia adalah istri saya dan kami mengemudikan dua mobil Innova Zenix ini dari Jakarta, Surabaya, Malang, Batu Malang kembali ke Jakarta via Yogyakarta itu kami tempuh kurang lebih 2000 km keren gak itu bro? jika Anda menyukai video ini berikan like dan berikan komentar Anda dan jangan lupa juga untuk subscribe ya bro dan nyalakan lonceng notifikasinya see you bro in the next video mantap bro selamat menikmati terima kasih